Manusia ini memang tidak ada yang maksum ya. Perlu kita pahami itu dulu bahwa Al-ismatulufinat ma'a dafnin Nabi SAW. Keismahan itu atau kemaksuman itu dikubur dengan bersamaan dengan dikuburnya jasad Nabi yang mulia SAW. Jadi artinya tidak ada lagi jaminan bagi manusia siapapun dia semenjak zaman Nabi, semenjak dikuburkan Nabi Muhammad SAW. Hatta para sahabat tidak ada yang maksum. Sampai nanti manusia pada akhir zaman tidak ada yang maksum. Artinya tidak ada yang terjaga, tidak ada yang terpelihara dari dosa dan maksiat. Semua kita pasti memiliki dosa dan maksiat. Yakinlah itu. Bagi siapa yang meyakini bahwa diri yang tak punya dosa dan maksiat itu maksiat sendiri. Itu sebuah kesombongan dan itu maksiat juga. Nah oleh karena itu masing-masing kita diantar maka dikatakan ada yang sedikit ada yang banyak. Namun dari demikian itu rumusnya ketika kita melakukan kesalahan kita bertobat. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Setiap anak Adam memiliki banyak kesalahan. Khotok itu artinya sering banyak itu kalimat khotok itu. Jadi bukan khotok saja, khotok gitu. Sama seperti sawam. Sawam itu orang yang rajin melakukan puasa. Sawam istilahnya. Ini khotok. Orang yang sering melakukan kesalahan atau banyak kesalahan. Tapi dilanjutkan oleh Nabi SAW. Sebaik-baik orang yang bersalah itu taubat. Nah ustaz saya sudah taubat dari satu kesalahan. Apakah ketika saya melakukan kesalahan yang sama saya bisa taubat lagi? Taubat lagi antum. Sampai nanti napas kita ini sudah dikerongkongan. Baru taubat tidak diterima. Kata Nabi SAW. Babu taubat itu terbuka. Malam yugurgir. Selama orang itu belum napasnya dikerongkongan. Dan kata Nabi SAW dalam hadisnya. Inna allaha yubsitu laylahu. Yubsitu yadahu billayli. Liatubamusi unnahar. Liatubamusi unnahar. Wa yubsitu yadahu binnahar. Liatubamusi unlayl. Allah SWT mempentangkan tangannya. Agar orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Agar orang yang melakukan kesalahan di siang hari bisa bertobat. Dan Allah membangkang tangannya di malam hari. Agar orang yang berbuat dosa di siang hari. Itu bisa bertobat. Artinya ini kesempatan itu terbuka luas. Baik di siang maupun di malam hari. Semua kita pasti berdosa gitu kan. Makanya kita rajin selalu untuk bertobat-bertobat dari kesalahan kita. Bisa saja kita 10 kali tobat dalam satu hari gak ada masalah. Kemudian saya sedikit menanggapi bagaimana dengan ada istilah taubat nasuhah itu bagaimana saya maksudnya? Taubat nasuhah kan tidak juga jaminan bahwa dia tidak akan jatuh lagi kan. Intinya dia punya keinginan bahwa tidak akan. Yang namanya taubat kan kita tahu ada 6 syaratnya kan. Pertama ada niat dulu. Yang kedua ada nadamah. Setelah niat ada nadamah penyesalan. Kemudian ada azam. Dia bertekad gak mau lagi. Kemudian juga dia berhenti dari situ. Alia kelak. Kemudian kalau itu berkata dengan manusia maka diselesaikan. Kemudian masih ada waktu. Kan begitu. Waktu itu masih belum lagi matahari dari barat. Atau belum lagi sampai di kerongkongan. Kan begitu. Nah ketika itu dilakukan dalam satu dosa. Umpamanya dia melakukan itu dengan baik. Kodarullah jatuh lagi. Tergoda lagi dia. Apa gak bisa taubat? Apakah yang tadi gak dikatakan taubat nasuhah? Tetap saja dia gak di taubat. Tapi mungkin itulah manusia kan. Alimanu Yaziduwayangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Makanya ketika orang yang bertobat. Memang berusaha semaksimal mungkin. Untuk menjaga taubatnya ini. Bagaimana caranya diantaranya menghindari apa-apa yang menjermuskan dia. Dulu kedosa yang lama. Pintu-pintu yang ditutup. Pintu-pintunya ditutup. Kemudian bergabung dengan orang-orang soleh. Kalau itu mungkin lingkungannya kurang baik. Dulu membuat dia dosir. Pindah ke sana. Jadi memang ada usaha juga yang maksimal. Agar dia memang bisa bertahan di taubat nasuhahnya itu. Tapi kalau kodarullah jatuh juga. Ya lanjut lagi. Taubat lagi.